Baik, terima kasih Pak Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu Anggota DPR RI Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri dan Jajaran yang saya hormati, Pak Sek Menpora, Pak Sekjen PSSI dan Jajaran. Saya Anita Yakobagah dari Fraksi Partai Demokrat, Dapil Nusa Tenggara Timur II. Pertama kami Partai Demokrat mendukung penuh ya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi itu untuk mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Pasti kita semua akan mendukung. Jadi untuk ini kita mendukung, namun ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa, semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet, siapa bilang kita miskin, kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu, Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu, jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Jadi kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar, ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini, tiga atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya, mungkin Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Kita juga punya atlet kok. Tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di luar, eh atlet-atlet di dalam Indonesia sendiri. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T, memang mereka miskin tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar, supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih, atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain, bukan hanya kita yang bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Itu kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, karena saya yakin atlet di Indonesia juga punya fisik yang kuat kok. Enggak mungkin enggak, asal bagaimana cara pembinaannya, bagaimana kemenpora mendidik mereka, melatih mereka. Itu menjadi catatan penting untuk kita ke depan. Kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak kita sendiri, kenapa kita mau sambil dari luar, baru kita bangga. Nah itu dari saya sebagai wakil rakyat, artinya saya merasa bahwa sekarang saya lihat di mata kepala saya sendiri, NTT itu gudang atlet sebetulnya. Tapi tidak pernah disentuh, artinya kurang, kurang pembinaan dan fokus kita untuk mereka kurang. Jadi sekali lagi Pak Mimpinan dan teman-teman Pak Menteri, kami Partai Demokrat mendukung. Tetapi kami akan lebih bahagia lagi kalau itu adalah anak-anak kita sendiri, yaitu anak Indonesia. Walaupun saya dengar mereka ada darah Indonesia dari neneknya tadi ya. Tapi saya rasa kalau anak-anak kita di lihat betul, dibidik benul PSSI ini menjadi catatan penting untuk kemenpora dan PSSI. Atlet kita cukup luar biasa, kita mampu kok. Cuma bagaimana kita memanage mereka, membimbing mereka, melatih mereka, betul-betul diberdayakan sebaik-baiknya. Saya yakin mereka akan menjadi atlet-atlet yang mendunia juga. Dari kami terima kasih pimpinan. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kata-kata saya yang salah. Sekali lagi dari Partai Demokrat kami mendukung penuh untuk kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia ke depan. Semoga tiga atlet ini bisa membanggakan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Bu Anita dari Praksi Partai Demokrat. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya